Intro Selamat datang kembali di Delicate, video kali ini kita akan mengulas tentang sejarah singkat dan profil kapal kontainer Ever Given. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Ever Given adalah kapal kontainer Gold Class, salah satu yang terbesar di dunia. Kapal tersebut dimiliki oleh Soweki Senkaisya, anak perusahaan pemilik dan penyewaan kapal dari perusahaan galangan kapal besar Jepang Imabari Shipbuilding, dan disewa serta dioperasikan oleh perusahaan pengangkutan dan pengiriman peti kemas Evergreen Marine, yang berkantor pusat di distrik Luzhu, kota Taoyuan, Taiwan. Ever Given terdaftar di Panama dan manajemen teknisnya merupakan tanggung jawab perusahaan manajemen kapal Jerman Benhatskulte Ship Management. Pada tanggal 23 Maret 2021, saat melakukan perjalanan dari Tanjung Pelepas Malaysia ke Rotterdam di Belanda, kapal kandas di Terusan Suez. Kapal tetap di tempatnya selama enam hari sebelum kru penyelamat membebaskannya pada tanggal 29 Maret 2021. Ever Given dengan nomor organisasi maritim internasional 9-8-1-1-0-0-0 adalah satu dari 13 kapal kontainer yang dibangun dengan desain Imabari 20.000 yang dikembangkan oleh Imabari Shipbuilding. Sebelas di antaranya telah disewa oleh Evergreen Marine, dengan nama yang dimulai dengan Ever G. Kapal mulai dibangun pada tanggal 25 Desember tahun 2015, diluncurkan pada tanggal 9 Mei tahun 2018. Ini adalah kapal kedua Evergreen yang diberi nama Ever Given, yang pertama dengan nomor IMO 8-3-2-0-9-0-1, dibangun pada tahun 1986. Dengan panjang keseluruhan 399,94 meter, Ever Given adalah salah satu kapal terpanjang, dengan lebar lambung 58,8 meter dan tinggi dari lunas kede utama adalah 32,9 meter. Ever Given memiliki tonase kotor 220.940, tonase bersih 99.155 dan bobot mati tonase 199.6. Kapasitas muat peti kemas Ever Given adalah 20.124 TU. Pada tanggal 9 Februari tahun 2019, kapal tersebut bertabrakan dan merusak Finkenwerder, sebuah kapal feri HAD-AG sepanjang 25 meter yang berlabuh di Blankenese, dekat pelabuhan Hamburg. Dua menit setelah tabrakan, larangan lalu lintas di sungai LB diberlakukan karena angin kencang. Seperti kebanyakan kapal kontainer besar, mesin utamanya adalah mesin diesel sebelah silinder lurus, produksi lisensi Mitsui, Man B dan W11G95ME-C9. Digabungkan dengan baling-baling Fixed Pitch, kecepatannya 59.300 kW atau 79.500 tenaga kuda pada 79 revolusi per menit dan memberi kapal kecepatan 22,8 knot.